Kut ke-51 PDIP dihadiri 51 tamu undangan meski tidak dihadiri Presiden Joko Widodo. Perwakilan Partai Koalisi terpantau hadir termasuk Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin sebagai perwakilan pemerintah. Informasi selengkapnya akan disampaikan Reida Pulpi langsung dari Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung Jakarta Selatan. Reida, apa saja poin dari pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri? Ya, tadi Megawati sempat menyinggung mengenai akar rumput, di mana akar rumput ini merujuk pada rakyat. Dan memang Megawati ini kerap menggunakan istilah akar rumput, di mana menurutnya rumput ini dapat hidup di mana saja dan dalam kondisi apa saja, sama seperti rakyat. Megawati juga mengingatkan kepada para kadernya bahwa Partai PDI Perjuangan ini dapat besar hingga 51 tahun hingga saat ini. Ini bukan karena elit Presiden maupun Menteri, namun karena rakyat. Sehingga Megawati mengingatkan para kadernya untuk terjun dan juga menjalin hubungan yang harmonis dengan para rakyat, terutama jelang pemilu 2024. Dan pemirsa, mari kita saksikan bersama pidato politik dari Megawati Soekarno Putri dalam HUD ke-51 PDI Perjuangan berikut ini. Selamat menikmati. Ia adalah sumber kebenaran politik dan jalan bagi masa depan Indonesia Raya kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Gelorakan rasa cinta pada Banteng Moncong Putih nomor 3 dan Ganjar Mahfud MD nomor 3. Percayalah, sekali lagi kebenaran pasti menang Satyam Eva Jayate. Menang, 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 menang. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita pasti menang. Satu putaran. Moga Allah yang maha kuasa, meridui perjuangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Ya, pidato politik dari Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan baru saja selesai. Tadi sejumlah poin penting disampaikan pada pidato politik ya. Seperti mengenai akar rumput di mana Megawati meminta para kadernya untuk lebih dekat lagi dengan masyarakat atau rakyat. Karena memang rakyatlah yang membuat PDI Perjuangan dapat besar seperti saat ini hingga 51 tahun. Kemudian selain itu, tadi Megawati juga sempat menyinggung mengenai ada tiga syarat yang dipenuhi oleh Gajar Pratawa dan Mahfud MD sebagai pemimpin. Di mana dirinya juga menyampaikan kepada kader dan juga masyarakat yang mendegarkan pidato politiknya bahwa meminta para masyarakat untuk memilih pemimpin berdasarkan track recordnya. Nah, inilah yang menjadi alasan mengapa Megawati akhirnya memilih pasangan Gajar dan Mahfud untuk maju dalam peer press 2024 pada Februari mendatang. Pada hud ke-51 ini juga dihadiri sejumlah tabu undangan antara lain dari perwakilan partai koalisi dari Hadura, Perido, dan juga Petika. Demikian, Maria. Baik, laporan langsung dari Reida Pulpi. Terima kasih. Download Metro TV Extend sekarang.